Pake, aduh, on my way sebenernya. Jangan ngomong Ruby, Ruby. Ah, on my way. On my way-nya pake Benedetta. Ruby jadi pake BMX. Sama kayak fans lu, manggilnya Miracle. Oh iya, maaf. Gue juga masih mikirnya Miracle nih. Mukanya sama, nickname-nya beda. Tapi kalo dari kedua pick ini yang dilakukan oleh Onyx dan juga Victim, OGKB lebih kemana arahnya? Gua, jujur aja gua suka banget dengan adanya Benedetta sih. Walaupun gua ga bisa main deh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang gua ga bisa main deh itu. Iya, susah ya. Kalo gua harus belajarnya lama sih. Seratus match, seratus match dulu. Sekarang lagi meta di band, ya gimana gua mau belajar? Bener sih. Berat banget hari-hari. Oke, langsung aja kita masuk ke game yang kedua. Akan Kak Fikti memantapkan dengan 2-0. Ataukah bakal langsung ada satu buah perlawanan dari Timori dan membuat game ini ke game yang ketiga. Mari kita saksikan bersama-sama tentu yang masih bersama dengan Ranger Mas Gio dan juga Profesor KB. Tapi gila sih, itu ada 3 Festival of Blood loh. Mereka tiga-tiganya mau bikin apa? Bloodlast X. Iya ya, ada Ruby, ada Thammuz. Enggak sih, kalo Ruby mungkin pengecualian ya. Dia bakal bikin Hasklaw sih. Tapi ini bakal jadi PR juga buat Tama. Dia bakal bikin Eggless of Durant secepat mungkin. Raja diamanin coy. Tapi kali ini bakal digagulin soal Sinting. Lihat damage-nya terlalu besar. Bahkan Felsnya udah ngebuka karjanggal biru. Udah sakratong otas. Ternyata First Blood diamankan with Execute. Bener banget Execute yang bener-bener mengeksekusi seorang. Ruby-nya di bottom lane tadi. Sementara itu Sinting-nya juga hormat. Selalu berdua layaknya cuyul. Dan Mbak Yul. Yes, bener banget. Langsung ada romer lagi. Tapi kali ini Fels yang dibuat satu rom-nya terlebih dahulu ya. Biar tetap ada ESP dan juga gold di arah mid lane. Meanwhile Sinting melakukan rotasi ke arah bottom lane. Tapi mungkin di early agak sedikit sulit untuk seorang Baymax. Tapi Birul harus bisa menjaga tempo ini. Kalo dia kalah temponya. Beda ceritanya nih. Bisa bahaya sih. Tapi apalagi Birul lagi megang hero-nya banget nih. Hayabusa. Iya hero-nya Birul banget ini dari dulu. Alright. Untuk lihat Benedetta-nya dan juga Spiceless kayaknya. Mencoba untuk melakukan poke ke arah game ini. Ditambah lagi damage dari turret dan on my way. Bener-bener on my way ke arah game ini. Final blow. Dikelarkan untuk orang Gemini. Tapi masih cukup tanky untuk dipulangkan. Tapi kali ini kayaknya dari Spiceless gak mainin dua bola merah ya. Belum. Dia mainin satu bola merah saja. Dan ada bottom lane. Ada tiga pen dari tim dari Onyx Esports. Sir Beat Lens sedikit terlambat. Bisa gue bilang. Karena dia tertinggal satu level dengan seorang Spiceless. Meanwhile. Darah mid disana. Dari tim Onyx Esports. Bakal coba untuk merotasi karena top lane. Karena langsung ada. Fruity So-So Turtle game. Yang sudah kita bisa lihat bersama-sama. Baik. Dan kita lihat. Ada biar di bottom lane. Terus sama dengan Baymax. Dan ketinggalan level dari seorang Baymax... Sekali ini ada FACE Lens. Dan kebodohnya Tornata karasa. Sinting disana juga fails. Masih cukup tanky sekali. Seorang Sintingnya. Cukul mundur aja. Kali ini. Dan harus seperti itu tumbang. Oke tapi prosedur dikati dengan final. Kami keren dengan final. Simuintit terlambat. Para pempendam. Tim Victim. Memilih tumbuh terlebih dahulu. On my way masih mencegah untuk pertahan. Tapi speseless serius dapat satu poin. Lampung-Double kill. Looking for triple kill. Kali ini dia amatkan. Langsung bebez dengan Iron Man. Dan berhasil mencatat perkenalkan dari seorang Birul. What a play dari Victim Esports. Iya, what a play banget dari Victim Esports. Kita lihat Speechless yang sudah mendapatkan. Turtle yang pertama juga. Dan juga berhasil menumbangkan beberapa pemain tadi dari Onyx Prodigy. Sekarang baru mulai semuanya percaya sama Speechless. Tadi dia nahan badan di depan. Dia punya buff dari Turtle. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman sadar. Itu Bymaxnya tiba-tiba datang narik seorang Birul. Biar karena nanti seperti yang kita tahu. Kalau misalkan Speechless terkena shadow kill untuk kedua kalinya. Dia pasti bakal tumbang. Tapi untungnya shadow killnya sudah digunakan pas tadi Turtle baru dibuka. Iya bener banget. Tapi kalau gue lihat disitu. Shadow yang didapatkan si gajian yang lumayan ya Profesor. Bener. Itu wah gila sih killing spree pecah kan. Soalnya itu buat si Inis tau gue. Buat si Bemax nih. Lihat deh. Ini kan Speechlessnya dirumput nih. Wah pukul aja bodo amat. Nah dia dapet tackle kan. Tantamanya juga flicker. Birulnya tuh terkena. Nah itu dia. Tuh. Langsung pecah. Oh bersama Benedetta on my way. Oh on my way. Oh dapet yang dapet Benedetta lagi langsung. Ada satu battle jatuh di sana. Dengan ada satu warga hardguard. Bersama dengan pejod. Dipalikin begitu saja. On my way langsung ke arah belakang. Langsung memporang-porang akan backline-nya. Ke Bini tersisa seorang diri. Ada hardguard masih dari seorang Sinti Lia. Godzilla-nya terlalu ngebut larinya dari seorang Sinti Profesor. Gak ngerti lagi sih. Tadi bener-bener dibalikin dengan adanya Vengeance yang bener-bener di pop up di Tani yang tepat. Ketika ada Batwist juga dan Gemini dalam ancaman sekarang. Wah kelar banget sih. Jadi udah gak punya flicker lagi. Di balikin kanannya ada satu warga pameran. Dia langsung dihilangkan tanpa masa-masih. Execute di gunakan begitu saja. Gemini gak bisa pulang. Langsung berubah jadi Aquarius. Bener banget. Dan kita lihat dari ini. Itu anda. Oh iya iya. Dan ini jadi Aquarius. Iya Aries. Iya 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 iya. Lawel. Kembali lagi ada yang ulang tahun nih bos. Iya ke bos. Perus diseserah brus. Dia film bro. I film bro. Oke. Baik. Tapi ternyata udah mulai dipok ya sama tim Victim kali ini. Tampak adanya. Gak ada Vengeance. Iya gak ada Vengeance. Betul gue keluarkan oleh Sinting Kadidi. Tapi kau lain sana. Speedless. Redreenya emang gila ngeri juga KOG. Rasul speedless depan sana. Maka coba di cover. On my way nya lewat. Sekarang belakang. Ada On my way. Tapi depan di tumbangin. Gabini mau ke badan. Langsung ada Ron Albert. Yang kali ini berhasil mengamalkan satu fight. Itu mah Albert. Tapi ini Ronald plus. Dikejar lagi. Triple set. Triple kill guys. Triple kill Rona plus. Diamankan sama kembali mula. Mau jadi goyang exager. Dan bahkan on my way Brazil. Bekasih permainan dari seorang sama di belasang. Dijemput oleh pelasang dari sikar tepuk tangan. Victim eSports. Kali ini udah mulai bangkit. Apakah season ini akan jadi satu buat tata untuk tim Victim eSports? Who knows si Dung siapa? Karena kita bakal tau permainan dari Victim eSports kedepan kedepan. Dan kalo kita liat di match kali ini Victim udah bener-bener perkasa banget. Berbeda di game pertama yang mereka cukup struggle. Tapi di game kedua ini mereka bener-bener menunjukin kelasnya banget. Bahkan bersacred di amankan. Dan kali ini On my way dia bakal tumbang. Gak bisa dia menghadapi shadow kill dari seorang Birul. 420 di meja orang Birul. Oke Birul. Dengan one by one emblem high end ride dan juga execute nya. Udah bisa dipastikan on my way bakal sedikit kesulitan. Tapi di sisi lain dari tim Onyx eSports. Mereka mungkin dari tim Victim cuma kehilangan on my way. Tapi empat player dari tim Onyx mereka struggle. Walaupun gak tumbang tapi struggle banget. Gila tapi sir Fitland sih bener-bener under banget. Jadi beli 200 cuy. Under di Blipnam. Sebaliknya ada Vengeance. Langsung ada hardguard. Dinari begitu saja. Masih coba untuk kabur. Tapi ternyata Velsia tertinggal di depan sana. Speechless is coming. Langsung kabur semua sir Fitland. Salah bertahun-tahun. Takat belum ada I'm offended. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Beras dari tumbangkan oleh seorang on my way. Dan tersakut di Pitlord. Walaupun Sinting tumbang. Tapi mereka harus rela kehilangan sir Fitland ya. Karena dari seorang Ganger sangat penting sekali pengaruhnya di tim. Dan bisa dihilangkan oleh player-player dari victim. Dan tadi bisa aja si Sintingnya gak tumbang tau. Karena dia mencet Vengeance-nya kecepatan. Oh iya iya iya. Sebelum Rhapsody. Sebelum semua skill keluar gitu loh. Ya salah kalkulasi. Salah kalkulasi. Tapi it's okay. Dia tetap dapetin banyak kok. Dia tetap dapetin Sir Fitland. Bahkan tumbang dua kali. Dan dia lagi keadaan under. Terbeda 5.000 gold-nya. Victim sebelumnya Jalani. Oke pelik terdapatkan. Nassar dan Splitsnya disana. Satu kebocan. Birul bakal rumpah. Dan Shatter akhirnya dapetkan oleh seorang Sir Fitland. Double kill. Sir Fitland sekali ini langsung meng-gannon dari segi gold-nya. 19.000 dan bakal langsung berbeda 3.000 saja. Dari gold yang dimiliki tim Victim dan juga Ony. Terlalu barbar dari seorang Speechless. Berada terlalu jauh di depan sana. Bahkan Baymax gak bisa meng-cover dengan cukup baik. 2.000 langsung loh. Ini bedanya gap-nya yang diamankan dari teman-teman tim Ony Prodigy. Dan kali ini udah punya Brute Force dari Sir Fitland. So dia bakal mengamankan satu buah momentum mungkin untuk menambahkan movement trick. Ketika dia mengeluarkan skill-skillnya. Endless Battle dari Birul. Ini bakal membuat backline dari Victim ini Sports Heart sudah berhati-hati. Iya dari Turtle yang kedua ya. Sudah bisa diamankan oleh tim Ony Prodigy. Turtle ke-3. Bener banget. Dan kita lihat Sir Fitland yang memang dari segi itemnya belum terlalu banyak damage-nya. Tapi mereka masih bisa bergantung kepada seorang Birul yang udah punya Endless Battle. Sama headnya sih sebenernya. Iya kayak disini kalau misalkan kita ngomong masalah deal damage. Mau tidak mau Sir Fitland harus menunggu Death of Despair-nya. Final blow ke belakang. Flicker telah digunakan. Sama gak punya flicker lagi untuk 10202 kedepan. Tapi on my way. Masih bisa memaksa teamfight. Sinting seorang diri ingat. Gak boleh terlalu barbat. Sinting akan coba dipaksa begitu saja. Ventress di keluargana masih selamat. Eksekute berhasil mengamankan satu buah poin. Karena disini gak peduli mau ventress ataupun hard cut. Birul berhasil mengamankan seorang Sinting. Menurutku kalau kita lihat dari Sir Fitland yang langsung coba mengamankan. War of the buff yang tentunya menambah puni-puni gold dan juga menambah mandan. Kita lihat Birulnya udah mulai diharap disitu. Ibrahim Justice keluarkan oleh seorang Hippo yang ke arah Smithless. Smithless yang gak bisa pulang. Bener-bener Smithless melihat pergerakan dari Hippo. Membuat terdiam by Max yang baru pulang kali ini. On Mawwe is coming. Langsung ke arah belakang. Yang dituju membuka siapa-siapa adalah Sir Fitland. Kali ini objektif gaming dari On Mawwe. Gak peduli di depan saran siapa. Ada satu Bapak Pastri. Taman gak bisa pulang. Mau jadi goyang, di goceng. One night for night. Dan bahkan dari seorang Fields. Atau Vellani yang berhasil mengamankan satu poin di dalam bottom lane. Lihat ada dua owner di depannya. Dia gak beri lapang pun terjadi. Dia objektif gaming. Yoi, bener-bener objektif banget. Langsung menumbangkan Sir Fitless. Karena kalau dia menumbangkan yang lain tentu itu juga rugi banget. Di sini meta cuek yang bagus banget dari seorang On Mawwe. Dia lewatin semua orang dan lihat On Mawwe nya di depan sana. Masih nanggung damage dan masih bisa survive banget. Tapi lihat, dibagi begitu saja. Dia gak langsung ngeluarin final blow-nya. Dia tahan dulu sampai senukil dari seorang Birul masuk ke badannya. Dia langsung hindari dengan final blow. Setidaknya mengurangi beberapa damage dari seorang Birul. Dan bahkan berbagi damage dengan para sahabatnya. Tapi berarti tadi menjawab semua pertanyaan kita semua. Apa tuh? Kalau misalkan Shadow Kill masuk ke dalam elective final blow. Itu hilang atau gak? Ternyata gak hilang. Gak, gak hilang, gak hilang. Masih ada. Masih masuk ke damage-nya. Itu kan kayak Clanselot? Iya, sama kayak Clanselot. Sama kayak Clanselot. Kecuali ke Tone Rose ya. Kalau Tone Rose kan soalnya hilang tuh. Oh iya. Tapi kalau Phantom Execution-nya dia masih masuk. Iya, bener banget. Hunter Strike juga diamankan oleh seorang Birul. Dan mencoba untuk objektif ke arah bottom lane-nya. Dimana Minion sudah mulai menyerang ke arah Taret yang pertama. Belum bisa dihancurkan Taret milik Victim Esports. Sebenernya dari Spitzless ini yang harus dikhawatirkan itu sebenernya bukan Servite Lance. Apa itu? Hypo-nya. Hypo-nya. Kenapa? Dari tadi kalau misalnya Imperial Justice berhasil menangkap Spitzless. Sebenernya yang lebih ganggu dia itu bukan damage dari Servite Lance-nya. Tapi damage dari Hypo. Kenapa? Dengan adanya otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-nya itu. Bener-bener ngebuat dia terkena sedikit mini-mini stun yang ketarik-tarik. Ditambah lagi damage dari Magical-nya yang gak dia tahan. Walaupun gak besar. Tapi ingat ini durability dari seorang core itu segede apa sih? Bener. Walaupun tidak besar tapi yang paling penting adalah teamfight jangka panjangnya. Iya, iya. Kalau misalkan dia lama untuk sustainability-nya itu bagus banget menurutku. Nah ini kita lihat dari BMAX yang coba untuk ngepok ke arah Gemini. Tapi Gemini sekali lagi emang terlalu masih tanky banget ya guys. Kalau dilihat-lihat. Balik lagi si regen-nya lagi 20 kan. Iya, stack-nya lagi banyak tuh gak bakal bisa semudah itu untuk ditumbangkan. Iya tapi kita lihat BMAX yang kali ini sudah ada shadow kill ke arah. Soalnya BMAX dipakti-pakti pung oleh seorang Linsian. Dan kali ini kalian lihat Tamuz dari Sinting. Mencoba untuk masuk ke depan. Mencoba untuk lebih. Oh my God. Oh my God. Gopo-gopo-gopo-gopo. Berhasil mengapakan poin. Tiga player yang udah hilang dari Oricy Sport. Ini bencana. Menuju yang keempat. Bangka dapat dibandingkan ke kanannya. Dan Haipo pun harus tumbang. Ini bencana. Lihat. Player dari Oricy ilangkan empat. Dengan momen yang didapatkan dari apa sebenarnya. Meanwhile dari Speechless. Masih cepat untuk dapetin satu buah Papadol terangkuat. Dan sudah ada dua bola tuh Begolet Tias. Tadi sih keren banget ya. Dari seorang BMAX. BMAX kacau banget sih. Gak sih. Malah menurut aku ini poin utamanya adalah di On My Weight. Ripple Slow dari Alec to Final Blow. Itu bener-bener jadi poin penting. Gimana teman-teman dari Onyx Prodigy gak bakal bisa mengundur ke arah belakang. Flickernya Tama udah digunakan. Haipo juga udah ngeluarin flicker. Dan bahkan dari Imperial Justice nya. Dan lihat dari segi itemnya juga. Ya gak bakal ditumbangkan dengan cepat. Oke. Final Blow cara belakang. Demi sangat besar. Tapi Flickernya Tumpangin begitu saja. Akan menjadi kerugian untuk tim Victim. Karena sebelum Bapak Lord muncul ke Land of Dawn. Flickernya bersama dengan seorang BMAX sudah hilang. Dan Lordnya pun belum menjadi enhanced. Dan ini bakal berat menurut gue untuk tim Victim. Flickernya Tumpang dan BMAX. What are you doing right there? Iya padahal Lordnya udah baru hadir. Mereka harus tumbang dua orang. Terutama dari Flickernya yang bisa sebenarnya membantu teamfight. Ini bahaya banget. Dan kita lihat Gemini ada juga on my way. Harus saling berhadapan. Tapi teman-teman dari Onyx langsung segera melakukan backup. Ke arah bottom lane nya dimana ada Lord berada disitu. On my way. Mencoba memberikan informasi-informasi kepada teman-temannya. Lihat. Ada seorang Sinting yang melakukan split push di atas sana. Itu tapi ternyata berhasil saja didapatkan satu. Buat turret masih menjadi sebuah keuntungan untuk tim Victim. Walaupun belum maksimal kalau gue bilang. Beda sekali dengan adanya kalau Fels dan juga BMAX. Kalau gak tumbang ini bakal lebih maksimal lagi. Kenapa? Dari Onyx gak ada yang berani maju sampai ke tengah sungai. Iya. Di arah bottom lane untuk menghadang Lord. Dan dari tim Victim juga bakal bisa masuk ke arah perimeter di mid lane. Jadi ini itemnya Profesor silahkan. Ya kalau misalkan dari segi item Queen Swings mungkin akan jadi jawaban untuk Birul. Karena untuk durability. Balik lagi sebenarnya yang tadi kita bahas. Sir Fitland punya durability. Speechless punya durability dengan Wind of Nature dan juga dengan Heart Guard nya. Tapi kalau misalkan tadi dia gak bakal pilih-pilih. Ini bakal langsung sonok di panjang-panjangnya. Enggak tadi kenapa Hypo langsung luar ini. Muncul. Oke. Tendang kayaknya solo speechless. Setengah darah kan soalnya. Langsung saja ada Sinting bakal coba di habak-habak. Terlalu sakit. Bebis di depan sana. Mencapai menangkap sana Gemini. Gak peduli apa pun yang terjadi. Gemini menggunakan pilih kereta. Terjata dan Sonata. Hampir saja menumbangkan semuanya. Birul. Satu kali masuk gak bisa pulang lagi dengan channel kill nya. Bahkan Jermis yang selalu tumpang. Hypo tersisa dengan seorang Gemini. Dibelangkan dengan dirat sama. Gemini di depan sana. Imperial Justice lagi-lagi hanya untuk mundur. Lihat. Birul. Satu kali masuk gak bisa keluar. Birul harus berhati-hati menjaga posisi. Karena tendangan bola dari Spaceless ini. Sangat bisa menghancurkan. Baju ninja milik seorang biru. Dan kita lihat Gemini yang udah cukup jauh. Berada di top lane kali ini. Melakukan cutting minion. Untuk menjaga asa mereka. Lebih bisa by time ke arah late game lagi. Sambil menunggu teman-teman dari Onyx Prodigy. Bisa respawn. Alright. Tapi di arah top lane sana. Kalau Gemini ditumbangin sekarang. Ini akan ada kerugian. Kenapa? Kemungkinan besar Gemini kan cukup lama ditumbangin. 20 detik ada lah nih. Oh gak ada. Dan dia gak punya flicker. Dan dia gak punya flicker. Dia gak punya flicker. Rasanya kembali begitu saja ternyata. Tidak ada buying time di arah top lane. Kalau tadi ada buying time. Itu bakal jadi keuntungan untuk victim. Kenapa? Ketika buying time sekitar 10 detik 15 detik. Itu ngebuat Onyx bakal berkesempatan kecil. Untuk mendapatkan Lord. Tapi karena tadi terlalu cepat. Atau bahkan sekedar repositioning ya. Iya. Nah kalau sekarang terlalu cepat. It's okay. Karena ketika Gemini balik lagi ke lane of dawn. Udah bisa set up lagi. Minwai udah ada. Oh Sinting ke arah belakang. Tinggati begitu saja. Dan lihat terlalu kuat. Karena ada satu buah pence dengan hardguard di dalamnya. Belum. Melahap semua damage yang diterima oleh seorang Sinting. Sandbacknya sudah bisa dipastikan. Masuk terhadap seorang Sinting kali ini Profesor. Gila sih. Aku kira tadi benar-benar hancur begitu saja di teman. Tapi ketika belum bisa hancur. Belum masuk damage-nya. Dan bahkan source skill yang dikeluarkan sama teman-teman. Tim Monik Pro di judul terlalu banyak. Mereka lepas aja. Udah lah biarin mundur-mundur. Iya nanti dulu dah. Kayaknya untuk Jack sebagai frontliner ya. Sinting udah terlalu kuat di depan. Siapa? Satu kali kebohkan dari Tora Ronak. Selaswati. Kali ini Profesor mendapatkan satu poin tambahan. Tersisa gemini. Masih harus berbeda. Dan bahkan Oligis berkendorong dari tiga level beda. Ini bencana. Dipendirian secara pemimpin. Tapi serjata langsilnya terlalu besar. Bahkan biru gak bisa pula. Dabal kilidabatkan. Terwipe up. Ini bencana. Oh my god. Para pemain dari tim Big Team. Pemain dengan cukup bagus. Dan kita lihat disini. Lagi dan lagi. On my way. Membuka satu pintu kemana.